Pada pertarungan, kickboxing low kick 63 kg. Petarung asal Lampung, Abdul Mois berada di sudut biru dan petarung asal Jawa Tengah, Abdul Aziz berada di sudut merah. Ronde pertama, kedua petarung bermain sangat berhati-hati mengingat pertandingan ini sangat menentukan meraih tiket. Namun petarung asal Lampung tetap bermain agresif dan melakukan strategi menyerang. Strategi serangan Abdul Mois membuat lawan hingga terkurung ke pojok arena pertandingan selama tiga ronde tersebut. Membuat lawan kewalahan menghadapi gempuran Abdul Mois. Kendati kalah, pertarungan asal Jawa Tengah juga memberikan perlawanan aktif dengan melancarkan dua kali tendangan, spinning head kicks ke bagian kepala Abdul Mois namun usaha belum mengenai sasaran. Ketua Umum KBI Provinsi Lampung, Handibal, mengaku bangga dengan kemesilan Abdul Mois menjadi salah satu wakil Indonesia di SEA Games Hanoi, Vietnam. Pertarung sesama atlet penghuni Platna SEA Games menjadi luar biasa dan istimewa mengingat tiket ditentukan melalui pertandingan. Pembutuhan tim inti dihadir oleh pembina KBI Indonesia yang kan Pak Anangga Artarto dan dari Kemenpora juga hadir juga. Jadi itu salah satu ajang untuk penseleksian. Alhamdulillah kemarin Abdul Mois mampu mengalahkan Abdul Aziz, sama-sama Abdul dalam dua aning. Dari mana Pak? Dari Jawa Tengah, jadi turun di kelas low kick min 63 kg. Nah nanti di pin 6 nanti, Mois nanti, tadi di kelas itu, kelas 63. Hannibal juga menambahkan kendati Abdul Mois baru pertama kali tampil di SEA Games peluang Abdul Mois terbilang cukup bagus untuk meraih mendali. Kendati demikian, Indonesia mewaspadai petarung dari negara Thailand dan Vietnam. Leo Dampiari melaporkan.